Pemirsa, saat ini saya langsung berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang belakangan ini tentu menghiasi media masa pemberitanya berkaitan dengan satu aktivitas politik beliau yang akhirnya terjelaskan di mata publik, yaitu menjadi baca pres dari Partai Nasdem. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wajah sepertinya cerah sekali. Alhamdulillah, dijaga itu selalu cerah. Outfitnya juga sudah warna biru ini kayaknya. Kayaknya cocok-cocokin atau gimana nih Pak. Untungnya sudah ada foto ini sejak tahun 2017, 18, 19, 20, 21. Selalu outfitnya ini. Dan kita memang menggunakan juga outfit ini untuk bagian dari, ini ketika outfit pakai sepeda sebetulnya. Saya sering lihat tuh Bapak pakai foto ini. Jadi, saya bersyukur sekali bahwa ketika di Jakarta dapat kesempatan untuk bangun fasilitas-fasilitas yang membuat kita bergerak. Seperti sepeda dan lain-lain. Pak Anies, kita to the point aja Pak. Kita langsung bicara tentang peristiwa yang terjadi kemarin. Itu tentu peristiwa besar secara politik untuk Pak Anies Paswedan ya. Saya yakin sebetulnya begini. Publik dan juga banyak orang sudah mengendus aroma bahwa Pak Anies Paswedan itu akan di-endorse oleh Partai Nasdem, oleh Pak Surya Palos sudah sejak lama. Dan akhirnya kemarin terang-benderang. Itu prosesnya bagaimana Pak? Sampai akhirnya Pak Anies bisa melakukan peristiwa politik kemarin itu. Begini, sebenarnya kalau proses pengambilan keputusan, proses nominasi itu semua dikerjakan di dalam Partai Politik. Dalam Partai Nasdem. Oleh Nasdem. Dan saya menghormati sekali proses itu. Saya sampaikan pada bulan Juni kemarin, pada saat Partai Nasdem menominasikan, pada waktu itu mereka menyampaikan, saya sampaikan, terima kasih ini sebuah kehormatan. Dan mereka sangat fair menyampaikan bahwa Pak Anies, kami akan menominasikan, tapi bukan kami akan memilih Anda. Kami nominasikan tiga nama. Dan saya bilang terima kasih bahwa saya didapat kehormatan untuk berada di dalam tempat itu. Nah, kemudian mereka berproses di dalam. Nah, berproses di dalam saya fokus di Jakarta. Dan memang betul-betul begitu. Jadi, saya menghormati sekali apa yang bisa dilakukan oleh Bang Surya, karena beliau menjaga proses tatanan itu. Dan saya pun mendapatkan kabar perkembangan ya sesuai dengan waktunya. Jadi, saya tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Tapi, dari informasi yang kita dapat, sebetulnya dialog komunikasi antara Pak Anies dan Pak Surya Palo dilakukan sudah jauh sebelum bulan Juni. Oh, kalau komunikasi dialog itu rasanya sejak 2006 ya. Jadi, bukan saya baru kemarin. Jadi, jangan dibayangkan saya seperti baru kenal Pak Surya Palo kemarin. Jadi, maksud saya interaksi itu, saya bersyukur berkomunikasi baik dan Bang Surya Palo ini menyampaikan juga diskusi beliau menempatkan pemikiran, gagasan tentang Indonesia, kenegaraan itu di atas kepentingan partisan. Itu diungkapkan dalam diskusi-diskusi. Karena itu, membuka diri untuk mengundang mereka-mereka yang disebut sebagai putra-putri bangsa. Bukan hanya putra-putri partai. Dan partai Nasdem memiliki keterbukaan itu bukan hanya sekarang. Di dalam konteks pilpres atau pilpres-pilpres sebelumnya. Di pilkada, baik bupati, wali kota, gubernur, itu rekodnya begitu. Nah, betul. Saya sering komunikasi, sering diskusi. Tetapi, beliau menjaga sekali yang namanya adab itu. Etika. Maksudnya bagaimana? Jadi, beliau tidak pernah menyampaikan bahwa saya akan mencalonkan, saya akan memilih Anies. Tidak pernah. Diskusinya-diskusinya tentang bangsa Indonesia, tentang tantangan kenegaraan, masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Jadi, lebih seperti tukar pikiran terkait tema-tema keindonesiaan, tema-tema kenegaraan, tema-tema demokrasi, tema-tema persatuan, tema-tema tentang kemajuan untuk negeri. Jadi, diskusinya itu diskusi yang komprehensif. Bukan berbicara tentang nanti akan melakukan ini, saya lakukan apa, Pak Suwes, sama sekali tidak. Kalau boleh saya katakan, level percakapannya itu sudah jauh lebih kompleks daripada sekedar hitung-hitungan elektabilitas. Walaupun faktor itu memang jadi salah satu faktor. Nah, itu mungkin di dalam partenar hitung-hitungan. Dan saya bersyukur bahwa yang diperhatikan adalah yang senyatanya sudah dikerjakan. Track record. Dan itu juga yang sering-sering saya sampaikan. Kami di Jakarta sudah lima tahun, jadi saya selalu jawab apapun pandangan, opini tentang saya, tentang yang dikerjakan, itu saya selalu jawab dengan kenyataannya. Jadi, pernyataan tidak dibalas dengan pernyataan, tapi pernyataan dibalas dengan kenyataan. Nah, saya bersyukur bahwa Bang Surya Paloh, Nasdem, itu melihat kenyataan yang ada di Jakarta. Kenyataan yang sesungguhnya dikerjakan, kenyataan yang sesungguhnya dihasilkan, bukan sekedar pernyataan-pernyataan. Saya bilang begini, misalnya nih ya Mas, ini di luar lagi hujan nih, di luar lagi hujan. Lalu ada orang yang menyatakan, di luar tidak hujan. Lalu saya jawab, di luar hujan. Nah, Nasdem itu memilih untuk lihat kenyataannya di luar, oh hujan, daripada mempercayai pernyataan-pernyataan ini. Itu menurut saya sebuah objektivitas, sebuah keterbukaan, dan bangsa ini sedang membutuhkan lebih banyak lagi. Tapi dengan cara begitu, apakah secara politik ya Mas Anies tidak meninggalkan partai yang dulu mengusung Mas Anies gitu? Tugas saya di Jakarta, dan Alhamdulillah tugas ini ditunaikan sampai akhir. Dan belum ada lagi proses pencalonan untuk kegiatan apapun. Dan insya Allah... Bahkan dari partai pengusungnya dulu, Pak ya? Ya, karena tugasnya di Jakarta. Insya Allah, minggu depan ini selesai. Minggu depan, Pak. Selesai. Jadi, dan saat ini pun sesungguhnya saya statusnya bakal, bukan calon. Bakal calon. Bakal, jadi belum jadi calon. Nah, kita lihat. Dan saya, insya Allah, amanat yang dulu dititipkan untuk warga, untuk mengelola Jakarta, insya Allah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ada yang bilang begini, Pak. Dengan Pak Surya Paloh ya, membawa Pak Anies Baswedan sebagai baca presnya, ini juga secara politik tuh bacaannya adalah bawa Pak Anies sebagai pemegang sahamnya Anies Baswedan. Nanti yang mau koalisi, yang mau jadi cawapres, itu Pak Anies nih yang pegang hitung-hitungannya atau kendalinya. Pendapat, Bapak? Ya, jangan salahkan oleh yang bergerak cepat ya. Pak Surya Paloh, di antara semua partai, itu satu-satunya yang mempelai proses ini sejak awal. Dengan proses yang terbuka. Dan beliau juga yang sejak tahun 2004 menggagas soal konvensi di Partai Golkar. Jadi 20 tahun kemudian tuh konsisten pikirannya bahwa harus ada proses, nominasi, ada pilihan-pilihan sebelum sebuah partai itu menetapkan calon. Itu dilakukan 2004, yang kemudian kita tahu ada konvensi waktu itu. Dan sekarang ketika beliau memimpin partai, beliau lakukan itu. Jadi pada saat ini, itu sudah hampir 4 bulan sejak deklarasi 3 nama di bulan Juni yang lalu. Artinya bukan mendadak. Nah, malah menurut hemat saya, proses seperti ini sesungguhnya perlu terjadi di semua institusi yang membawa nama rakyat. Kan kita-kita ini yang berada rakyat ini ingin agar partai-partai politik itu menyampaikan, kami rencananya ABC-DFG, ini orangnya ABC, kemudian nanti siapa yang akan dinaminasikan. Jadi transparansi politik itu menurut Bapak-Ibu penting? Bukan hanya transparansi, tetapi ada sebuah proses seleksi, proses penentuan, yang publik juga tahu. Jadi ketika nama Anies, nama Ganjar, nama Andika itu masuk, kemudian berbulan-bulan itu kan dibahas. Nah, sesungguhnya proses seperti ini itu baik dilakukan oleh partai politik, membuat suasana menjadi lebih sehat. Saya tidak salah, Pak, ya, kalau misalnya ada anggapan bahwa Pak Surya Paloi yang sebagai kebaikan sahamnya Anies Paswedan, karena lebih dulu begitu banyak dilakukan proses ini kepada Pak Anies Paswedan. Iya, tapi juga rasanya analogi saham itu kurang tepat, ya. Karena ini bukan soal ownership, ini adalah soal ambil tanggung jawab. Ini soal kita mau memberikan tawaran kepada masyarakat, ya. Jadi, kalau saham itu nanti ujungnya dividen. Bagi-bagi utuh. Iya, padahal Mas Prabu bisa lihat kemarin, dari pidatonya, dari apa yang dikerjakan juga, this is not about dividend. Ini gimana kita, kalau beram istilah kami, bagaimana kita melunasi janji kemerdekaan, bagaimana kita membayar balik untuk Republik. Nah, sekarang, Pak, salah satu yang juga publik tanyakan, ya, sebetulnya kemarin adalah sebuah peristiwa politik yang sangat cantik sebenarnya buat Pak Anies, ya. Namun kemudian, sayangnya dilakukan pada saat ketika ada tragedi di Kanjuruhan, begitu. Apa, Pak, pertimbangan Pak Anies dan juga Nasdem tetap melaksanakan pelantikan itu di hari itu? Ya, sebenarnya, kalau lihat ya, suasana di sana juga, suasana yang dimulai dengan mendoakan, mengenikan cipta. Kita semua merasa berduga dengan apa yang terjadi di sana. Terjadinya sebuah peristiwa, kita jadikan sebagai pelajaran, kita sampaikan rasa bela sungkawa, kemudian kita mendoakan, dan tanggung jawab-tanggung jawab masing-masing dilaksanakan. Jadi, peristiwa kemarin itu sebuah peristiwa rutin saja yang diselenggarakan oleh siapapun juga bisa. Dan kita seserhana mungkin, saya sendiri sebenarnya lebih tepat sebagai yang diundang daripada penyelenggara. Karena penyelenggaranya adalah Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh itu memulai dengan mendoakan pada mereka. Pak, saya itu termasuk orang yang mendukung begini. Sebetulnya pencapresan itu bukan tentang elektabilitas. Harapannya adalah para capres-capres ini bicara tentang gagasan. Kedepan itu mau seperti apa, Pak? Ini saya kasih ruang, Pak. Pak Anies Baswedan sebagai Baca Pres dari Partai Nasdem. Gagasan besar sebetulnya akan dibawa oleh seorang Anies Baswedan itu apa sih? Gini, gagasan itu penting. Tapi rekaman jejak lebih penting. Anda bisa mengarang menceritakan gagasan itu. Dan orang bisa terpesona dengan gagasan yang anda karang. Yang mengarang tidak perlu membuktikan, yang mendengarkan tidak pilih sebetulnya membantah. Itu masa depan kok. Apa yang sudah anda kerjakan? Bagaimana mengerjakannya? Apa hasilnya? Selama perjalanan hidupnya, waktunya dihibahkan untuk apa? Jadi, memiliki visi, memiliki rencana itu baik. Tetapi itu harus ditopang dengan rekam jejak yang jelas. Karya yang konkret, gagasan yang terlaksanakan dengan baik. Dan saya sampaikan Jakarta. Jakarta itu ada karya, belakangnya ada narasi, sebelumnya ada gagasan. Jadi tidak ada karya di Jakarta ini tanpa gagasan. Tanpa narasinya ada. Kita bangun publik transport di sini. Tapi kan masalah Jakarta dengan masalah Indonesia belum beda jauh, Pak. Tentu. Artinya orang tetap bisa harus melihat apa yang akan Bapak lakukan untuk Indonesia, bukan hanya Jakarta. Tentu. Metodenya bisa jadi sama. Masalahnya beda-beda. Metodenya sama. Masalahnya yang berbeda. Jadi, metodenya bisa. Metode berpikirnya, cara menyelesaikannya, solusinya, itu caranya bisa jadi metodenya sama. Kan ujungnya, kita ini mau menyelesaikan masalah yang ada, mau membuat kebaruan untuk peningkatan, mau menunaikan rencana republik yang tertuang darang konstitusi. Jadi, poin saya adalah visi, misi, penting. Bukti, karya, itu penopangnya. Saya melihat sebuah situasi di mana terjadi ketidakadilan. Maka kemudian siapkan solusinya. Tapi juga di Jakarta nih, rakyat sudah menginginkan yang mempunyai stadion. Ini stadion nih, sudah bertahun-tahun. Ya, kita ikhtiarkanlah terbangun stadion itu. Jadilah stadion yang megah seperti JIS itu. Jakarta International Stadium. Nah, itu juga kebutuhan, karena di sini dibutuhkan stadion. Dan cara mendirikannya diikuti seluruh governance-nya, prosesnya dikerjakan. Jadi, sampai menjadi sebuah barang itu, itu ada proses kerja teknokrasi yang panjang. Kami bekerja di Jakarta lima tahun. Kalau bekerja lima tahun di Jakarta itu, boleh di-assess selama lima tahun. Kami tidak cukup hanya mengerjakan satu, dua tempat. Misalnya, saya bikin trotoar hanya Jalan Sudirman aja sebagai contoh. Lalu digaungkan gede-gedean, dicitrakan seakan Jakarta sudah bangun trotoar. Tidak. Kami bangun trotoar 241 km sepanjang Jakarta. 241 km itu melampaui segedar Sudirman, Tamrin. Kalau Bapak hubungannya dengan Bapak Presiden gimana sih, Pak? Sejauh ini? Baik-baik saja. Kalau kita perlu berjumpa, kemudian saya di Jakarta ini perlu dukungan dari pemerintah pusat, saya lapor, Pak Presiden. Selalu diberi waktu. Selalu disegerakan juga beri waktunya. Lalu saya lapor urusan-urusan di Jakarta yang perlu dukungan oleh Presiden. Dan selalu didukung. Ini tadi, saya ceritakan, Jak Lingko. Itu mengintegrasikan transportasi. Salah satunya adalah mengintegrasikan dengan stasiun-stasiun. Saya lapor, Pak Presiden. Pak Presiden, ini kita harus mengintegrasikan antara kendaraan umum dengan stasiun-stasiun kereta api. Malah beliau bilang, iya saya ingat ini masalah ini jauhan waktu saya jadi gubernur. Didukung, dipanggil BWM, dipanggil kereta api, didukung. Kita mau menyelenggarakan Formula E. Sama. Saya lapor juga, Pak Presiden. Dari mulai awal. Jadi, banyak, menurut saya gini, banyak dari kita ini yang mungkin imajinasi, spekulasi. Jadi, bahwa di media atau publik melihat bahwa Pak Anies dan Pak Jokowi itu berseberangan dalam hal politik, Pak ya. Itu spekulasi, Pak ya. Kita tidak bisa melarang, tidak bisa mengharuskan, tidak bisa mengatur pikiran orang. Yang penting bagi saya adalah bahwa kami berkomunikasi sifatnya profesional dan saya adalah gubernur. Gubernur, saya itu bukan kontender bilpres kapanpun juga. Saya kan bukan, saya ini gubernur, bawahannya Presiden. Jadi, kenapa jadi bawahan sama atasan tidak ditempatkan sampai bawahan dan atasan? Saya ditempat bahan Presiden. Ya, bacaan politik, Pak, yang ada di publikan seperti itu sekarang. Ada juga bacaan bahwa nanti 2024 itu yang penting, pokoknya jangan Pak Anies punya tiket, gitu. Pasti Bapak juga tahu, dong. Pasti Bapak baca juga, gitu. Iya, saya juga tidak tahu siapa yang mengatakan itu. Jadi, saya juga tidak mau berkesimpulan itu kata ABC, saya tidak tahu, gitu. Tapi, Bapak mengetahui, kan, bahwa ada diskursus itu di luar? Gini, diskursus itu bisa terjadi walaupun tidak ada barangnya. Pak, karena Bapak kan sudah jelas yang menyatakan akan menerima pinangan sebagai baca Pres, gitu. Saya pasti akan nanyakan tentang kriteria cawa Pres. Apalagi kemarin ada statement dari Pak Anies bahwa cawa Presnya diserahkan kepada Pak Anies, dari Pak Surya Paloh, ya. Diserahkan kepada Pak Anies karena demi menjaga kemestri nanti ketika menjalankan pemerintahan, gitu. Nah, yang pertama, Pak, kriteria cawa Pres, Pak. Ya, gini. Kali ini kalau katanya salah, Pak. Sebetulnya saya ini pengen jawab itu semua, nanti habis selesai di Jakarta aja. Tapi, nggak apa-apa, Pak. Udah nanggung, kemarin persiap politiknya udah keluar. Masih panjang, pertama. Jadi, jangan buru-buru untuk menentukan. Jangankan bakal calon. Saya ini kan baru bakal, ya. Bukan calon. Kita ingat, Pak SBY dulu ketika mencalonkan, juga menentukannya di ujung. Sama Pak Jokowi juga begitu. Jadi, tidak perlu buru-buru. Yang kedua, ini adalah untuk menjalankan amanat di pemerintahan. Bukan sekedar untuk soal menang kalah saja. Jadi, tentu dipertimbangkan faktor elektabilitas, kemudian faktor support komplementari di dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian, faktor di dalam menjaga stabilitas dukungan di antara partai politik. Harus cocok juga sama Pak SBY dong kalau begitu, Pak. Ya, tentu. Tapi, saya, dari pengalaman saya selama ini ya, Mas Prabu. Kalau sudah sampai di jenjang kepemimpinan provinsi nasional, itu sudah ada kematangan. Sudah ada maturity di leadership itu. Pak, ini saya ada beberapa nama, Pak. Yang tadi kan Bapak bicara tentang elektabilitas. Beberapa nama yang dari survei muncul sebagai cawapres potensial. Bapak tinggal sebutkan saja komentarnya terhadap tokoh-tokoh ini apa? Satu atau dua kalimat. Yang pertama, Sandiaga Uno. Nah, itu sahabat. 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 Yang kedua, Pak. Erik Tohir. Wih, sama juga. Itu sahabat dari lama juga. Ketiga, Pak. Sama, wih. Mas Ahye ini teman lama sekali. Jadi, semenjak beliau masih di Purwira Junior, lulusan Tanah Santara, sahabat lama, sama. Ini teman-teman semua. Kempat, Pak. Pak Ridwan Kamil. Kang Emil itu sahabat lama, kolega sampai sekarang. Ini semuanya sahabat nih. Iya. Jadi tinggal masalah elektabilitas saja nih, Pak. Jadi, empat-empat yang tadi digambarkan itu adalah teman lama dalam arti yang sesungguhnya. Oke. Jadi, mereka bukan orang asing. Mereka adalah orang yang kita pernah bekerja bersama-sama semuanya. Makanya, sama empat-empatnya, kemungkinan kerjasama itu terbuka apa ya? Maka itu saya bilang, semuanya adalah hal yang kita bisa bahas. Dan, saya ingin sampaikan apresiasi kepada Bang Surya, kepada Nasdem, yang memutuskan untuk memberikan kepercayaan tuh. Iya. Untuk menentukan. Pak Anies singkat saja, Pak. Silahkan Bapak bicara ke kameran di sana. Karena beberapa hari lagi Bapak tuntas tugas sebagai bekerja Jakarta. Apa pesan-pesan terbaik untuk Bapak Jakarta yang sudah Bapak pimpin selama lima tahun? Silahkan, Pak. Pada seluruh masyarakat Jakarta, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Jakarta. Terima kasih atas kesempatan untuk mengabdi untuk kota ini. Semoga ketenangan, keteduhan, kedamaian yang selama lima tahun ini kita rasakan akan bisa dijaga terus. Dan semoga pembangunan yang terkait dengan fasilitas umum, fasilitas bersama bisa dijaga sama-sama. Insya Allah bisa diteruskan. Dan saya berharap Jakarta terus maju kotanya dan terus bahagia warganya. Terima kasih. Anies Bas Badan, Menurut Yaki Jakarta. Terima kasih, Pak. Sudah berbincang dengan MNC. Terima kasih. Terima kasih.